Halo semuanya, balik lagi bersama gue di game Free Fire Battleground Gimana nih kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu Dan jangan lupa ya untuk jaga kebersihan Ini lagi masa-masa gini tuh, rentan banget penyakit cuy Kalian bisa nyidiri kalian dan keluarga kalian Oh iya ngomong-ngomong, pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang Apa aja sih yang bakalan keluar di next update Free Fire Tentunya, ini update Free Fire besar-besaran Tapi, sebelum gue masuk inti videonya Buat kalian yang baru tau channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya Karena status subscribe dari kalian tuh sangat berarti Untuk membangun channel ini keripana seperti apa Dan terima kasih yang udah subscribe, udah ngesupport gue selama ini Berkat kalian nih, channel gue berkembang Alhamdulillah, ayo cuy ajak temen-temen kalian nonton channel ini Semoga channel ini ke depannya semakin bermanfaat Amin Oke, gue mulai dulu dari pembahasan pertama, yaitu tentang ini dia Ini tuh update Free Fire tanggal 3 Juni Lebih tepatnya, jam 10 nanti atau jam 10 pagi Itu kalian udah nggak bisa akses Free Fire Dan disini, untuk selesai update-nya, nggak dikasih tau jam berapanya Biasanya ya, kita belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya Update Free Fire selesai itu biasanya jam 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat atau WIB Jadi, buat temen-temen semua tunggu aja Dan untuk ngedownloadnya, biasanya sih siang-siang kalian udah bisa download di Playstore Jadi, ya tunggu aja intinya Lalu gue lanjut lagi ke event dulu ya Ini melenceng sedikit, sorry Kalian tau kan, inkubator yang lama-lama itu keluar lagi Contohnya seperti ini Ini tuh, gue dapet dari grup Facebook Kalian bisa lihat Ini orang ngadi-ngadi, tapi prediksinya bener Sekarang kan yang lagi keluar itu, inkubator SCAR Dan mungkin, next-nya Setelah inkubator SCAR, bakalan keluar bundle Docker atau bundle Harley Quinn Iya nggak sih sebutannya? Ya biar gampang aja lah sebutannya itu Lalu gue lanjut lagi Apa sih yang terbaru? Yang terbaru, tentunya tampilan awal atau tampilan lobby Ini buat kalian yang udah bisa akses Advanced Server Atau udah pernah akses Advanced Server Tentunya kalian tau Untuk lobby ini sendiri, berubah jadi cerah Jadi mantep lah Lalu gue lanjut lagi Untuk perubahan kedua Ada slot emote Kalau slot emote di server Ori Kan masih 6 Dan untuk next update Itu bakalan ada 8 Ini 8 slot semakin banyak Ini kalau misalkan Semua emote bisa dipake Makin bagus Jadi kita makin bingung Untuk nge-emotein musuh Nggak bercanda-bercanda Lalu untuk perubahan selanjutnya Ada emote Emote terbaru Ini sorry banget Gue nggak bisa ngasih videonya Karena mentahannya tuh udah kehapus Dan disini Gue cuma bisa ngasih screenshot Ya ada beberapa emote terbaru Tapi buat kalian yang mau tau emote Kalian bisa klik link di atas Ini tuh udah lama videonya Cuman ya kalian bisa liat aja deh Lalu selanjutnya Ada hadiah Presquad Ranked Ini hadiahnya udah pernah gue bahas Kalian bisa mendapatkan Skin Desert Eagle Yang Gold Ini contoh skinnya seperti ini Lalu untuk perubahan selanjutnya Ini tuh ada di mode training Sekarang gue coba aja deh Mode training Oke ini sekarang gue udah di dalam Apa ini namanya Kita sebut aja lobby ya Disini Kan belum update nih ya Kan kalau disini tuh Isinya jalanan kereta nih Walaupun nggak berguna nih Ini jalanan kereta Ya lumayan gitu Buat nampilan aja Dan kalau untuk Pas udah update Disini nih Bakalan ada Track mobil Atau biasa kita sebut Galapan mobil deh Nah nanti disini ada Mobil-mobil tuh Pasti kalian udah nonton di channel lain Nah kan ini jalanan kereta Ini buat kalian yang suka main di mode training Pasti Ini ada ngebucin kan Nyari bucinan Kayak gimana ya Kayak ngechat dulu nih Kita cari karakter cewek Ya nggak ada karakter cewek cuy Kita chat ini Woy Lu cewek Apa cowok Wopoy Coba yang gini Kita chat Ngapain sih lu Nggak jelas Lu ngapain Ini ngapain lagi nih orang Nah terus perubahan di mode trainingnya Ada lagi cuy Kita masuk dulu kesini nih Disini Kan untuk tempat senjata ya Tempat senjata nih Lalu ini untuk tembakannya Dan untuk next update Itu bakalan seperti ini Kalian bisa duduk-duduk santui Menikmati kopi Dengan menatap senja Dan ini nih tembakan seperti ini nih Yang mode trainingnya Itu bakalan indoor Atau di dalam ruangan Jadi makin elegan aja sih Kan kalau ini di luar banget nih Panas gitu Hitam ntar kulit Jadi seperti itu cuy Lalu gue lanjut lagi nih Ada buff and nerve senjata Apa aja sih senjatanya Yang pertama ada VSS Yang kedua ada SKS Yang ketiga ada SVD Yang keempat ada M14 Yang kelima ada shotgun Sarimi Yang keenam ada Kar98 Ini tentunya banyak banget nih Lumayan sih Banyak banget nah Lebih dari 10 Oke sekarang gue bahas aja yang pertama Untuk yang pertama Itu buff VSS Ini kita coba VSS nya mana ya Oh ini dia VSS Kalau VSS ini Yang di buff itu adalah Ini nih Attachment nya Jadi racunnya Racunnya itu kan biasa Di make 7, 6, 5, 4 Dan untuk next update Itu bakalan di take in 1 1 tingkatan Jadi 8 cuy Ini gue punya contohnya Pas gue lagi main Di dalam mode training Tuh Yang 7 Itu yang bakal di buff cuy Jadi racunnya Atau attachmentnya yang di buff Eh ada orang deket Mati Lalu senjata selanjutnya Ada SKS Nah Ini SKS tuh Senjata legend nih Senjata Old Pada masanya Ini dulu banyak banget yang pake Cuman sekarang udah jarang Gak tau kenapa Ya lemot aja gitu Dan untuk SKS ini sendiri Bakalan ada Buff Buff nya tuh Gak danggung-danggung Sekali buff Ada 3 Kalian bisa liat Ini kemungkinan Demagenya Setelah update sih Bakalan gede nih Lalu Senjata selanjutnya Ada M14 Gak mau kebuka lagi Nih dia M14 Ini siapa nih Dari kalian yang suka pake M14 Apalagi Ditambah attachment Ini kalau nambah attachment Cuman diteken doang Tanpa perlu di tap Tanpa perlu di gitu Dan untuk M14 ini Bakalan di buff juga Buff nya juga lumayan Yang di buff itu adalah Demag Ini demag Sebelum update aja Udah segini Gimana pas udah update ya Apalagi ini Di update nya Demag Wah Makin OP aja sih ini Ini bisa ngalahin Sekar Titan nih Lalu senjata selanjutnya Ada Car 98 Nah ini Buat kalian yang pengguna car Khususnya Yang suka auto aim nih Yang pake Ini nih Scope nya Dan untuk next update Car itu bakalan di Nerve Apa yang di nerve Adalah scope Ngebuka scope nya itu Bakalan diperlama Sekitar kurang lebih 30% Jadi kan kalau misalkan Belum update Kalian bisa seperti ini Nah seperti itu Kalau misalkan Pas udah update nanti Kalian udah gak bisa Kayak tadi Karena apa Kan dikurangin Untuk Pembukaan scope Jadi Pas kalian nembak Gini Ganti senjata Itu ngebuka scope nya itu Bakalan delay Tapi untuk Car ini sih Masih OP Menurut gua Karena kan yang dikurangin itu Membuka scope Bukan Attachment nya Kalau attachment nya Dikurangin Atau dihilangin Ya incur udah gak bakal laku lagi Lalu senjata selanjutnya Ada Shotgun Dan sarimi Ini shotgun pas Zaman-zaman sekarang Ini paling OP Apalagi kalian punya skin yang ini Beuh Udah Gak ada lawan Dan untuk next update Shotgun ini bakalan di nerf Apa itu yang di nerf Yang di nerf itu adalah Demake Dan range Jadi Demake nya itu Sekarang berapa ya Oh 16 Walaupun Shotgun ini di nerf Terus Kalian punya skin Tetep aja Ini masih OP Karena Cuman pengurangan Demake aja Mungkin Demake nya Berkurang jadi 14 Kali tembak Nanti kita cobain aja Pas selesai update Lalu gue lanjut lagi Ke senjata selanjutnya Ada SVD Maaf Ini SVD Nah ini dia SVD ini Senjata paling sakit Menurut gue Tapi Senjata ini Ngedapetinnya Cuman di eye drop Dan di bounty Sayangnya juga Red of fire Itu kecil Jadi walaupun Demake gede Kalo nembangnya Lemot Ya keburu Orang pake es kepal Duluan Dan untuk senjata ini Bakalan di buff Di buff nya juga Lumayan Yaitu Demake Dan armor penetration Ini kalian Ditembak Pake SVD Terus Kalian Nggak pake face Cuman Dua kali tembakan Kalian Oke cuy Gue harusnya cukup Untuk video kali ini Segitu dulu aja Pas nanti Selesai update Gue bakal bikin Perbandingan lagi deh Tentang senjata-senjata Yang gue sebut tadi Oke Semoga penjelasan gue itu Mau udah dimengerti Dan kalian paham ya Jika kalian suka Jangan lupa like Dan share ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton Tunggu aja Next content berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax